Selamat malam para tamu undangan yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang khusus Distimulasi untuk bisa berekspresi dengan Saya dan Dani pakai itu yang dari rotan gitu baju ada di sana tapi mengaplikasi lagi dengan rancangan yang mereka diantara orang-orang Irian, saya juga ikut nari Mulai bisa mengapresiasi namanya musik, luar dugaan saya karena selama ini yang saya lakukan sebagai boss over talent adalah ingin turut mewujudkan presentasi karya para desainer Halo selamat sore Ira Halo Hendri, apa kabar? Kabar baik Ira, apa kabar? Gimana? Ya gitu ya pandemi begini ya di rumah-rumah aja Di rumah aja ya, tapi juga bosen kan? Ya harus cari kesibukan, Ira gimana? Ya Alhamdulillah dijalani aja kan Maksudnya ada aja sih kesibukan di rumah ya, menyenangkan aja sih karena berdasarnya betah di rumah juga gitu Terus apa aja sih dikerjain, menikmati aja Dan ya terus kalau keseharian ya biasa lah seperti hari-hari biasa Cuma jadi jalan bisa ketemu orang, meeting juga jadi harus tawad banget ya Kenal Ira sebagai model, sebagai voice over Dan denger-denger ada kuliner juga sekarang Oh ya itu salah satu yang bikin saya sibuk setelah pandemi Jadi lebih fokus ke Oke saya bisa bilang itu bisnis kue ya Karena sebenarnya sudah berjalan sejak saya menikah sama Iwan Waktu SMU itu udah di depan oven, udah di depan loyang, depan adonan sama ibu ya Kan ibu tuh bisnis kue, punya salon, jadi terampil lah Saya banyak belajar sih dari ibu dan Tidak toko sendiri kuenya? Kenapa? Tokonya, kuenya punya toko sendiri? Enggak, belum ada toko pada saat ibu Ibu tuh usaha di rumah aja Tapi karena saya seneng bantu jadi saya tahu Akhirnya resep itu saya simpankan sampai sekarang Jadi apa yang saya lakukan sekarang tuh Bisnis kue ini namanya hardkins itu pun dari nama orang tua ya Pemberian dari mama gitu Jadi diteruskan lah sampai ke situ Jadi berharapnya resep warisan ini tuh bisa berlanjut terus Dan justru awalnya tuh hanya untuk Hantaran lebaran, natal untuk teman-teman deket Pada saat ini saya dulu Di awal-awal itu selain saya modeling Tapi gak banyak yang tahu waktu itu karena memang hanya teman-teman deket, saudara Akhirnya berjalan sampai ke sini tiap tahun ada saja Pada saat lebaran, natal, di hari-hari lain tuh mereka pesan Tapi saya belum terlalu serius hanya karena hobi semua Nah di pandemi ini Rencananya sebelum pandemi beberapa tahun lalu tuh udah lebih serius sebenarnya Kita udah bikin logo Anak saya kan dan yang lainnya keponakan tuh bikin logonya Jadi ini seperti kayak tribute aja untuk apa ya Mendedikasi ini untuk mama, untuk papa Karena mereka yang menginspirasi dan yang memberikan si resep warisan ini gitu Kue seperti apa sih? Kue kering, ada sih sebenarnya tuh pasteng Jadi kue kue klasik ya Oh oke Jadul dari jaman Belanda dulu Jadi bener-bener otentik gitu Dan saya gak ada bahan-bahan Jualnya online? Ya masih di Instagram Terus masih di WA Group Harus beli nih Harus beli nih Harus beli nih Iras selain ngomong kue-kuean Cerita dong awal karir Iras Pertamanya saya denger Femina ya Wajah Femina Sebelumnya pernah belajar dunia model? Pernah sih Henry Jadi mengisi waktu setelah SMA Menunggu ini ya pengumuman masuk kuliah Sebelum kuliah Terus kan saya dapat Di UI ya Waktu itu masuk program diploma bahasa Prancis Di PDFS UI Itu masuknya siang hari kan Jam 1 sampai jam 8 malam Nah di pagi hari itu Saya kursus dulu Kursus di take you Jadi setelah itu Masih dengan make upnya take you Yang saya hapus dikit-dikit Dengan cepolan Rambutnya lebih cepol ya Jadi kita tuh belajar Kemudian Bebas ada make up Hair blue Kemudian Belajar body language Belajar kepribadian Manage dan blablabla Itu Saya langsung kuliah Jadi naik bus waktu itu Di taman purin Oke Kita dibayangkan dengan alis yang kenceng gitu Alis anti badai Alis anti badai Iya bener Karena kita waktu itu latihan bener-bener Make up full Jadi terlatih lah gitu Jadi lebih terampil kan Karena mengenal wajah Saya kuliah tuh sambil menjalani Modeling Tapi setelah di tahun kedua Saya gak perlu serius ya Karena pada awalnya memang Gak ada keinginan menjadi model gitu Walaupun bodinya mendukung Gak merasa begitu Karena saya gak merasa tinggi juga Pada saat itu Oke Tapi seneng Seneng melihat buka majalah Femina tuh seneng gitu Oh ini bisa jadi cover Padahal dia gak cantik ya Tapi kok menarik ya Kalau dipoto gitu Oke Akhirnya di tahun 1987 Itu ingat sekali Di Taman Sastra Waktu itu kan kuliah Kita belum pindah ke Depok kan Pada saat tahun 1987 itu Kami tuh di Kota Sastra tuh Masih di Taman Sastra Itu ada penjual Majalah gitu loh Majalah Femina Majalah Femina Kelih-keliling abang-abang gitu Iya Nah itu temen aku tuh Pada jahil gitu Mereka beli majalah Ada pemilihan wajah Femina Ikut dong Jadi lucu aja Mereka yang mendukung Terus aku biasa-biasa aja Nah Salah satu temen Kita kan jurusan Perancis Bahasa Perancis Ada temen di Bahasa Jepang Dia fotografer Dan Oke yuk Saya bantuin gitu Jadi pada nyari fotografer Terus ada temen kita Yang membantu Aku bikin foto tuh Di rumah Kan gak punya studio Di rumah Maksudnya gak Dindingnya kan harus Yang putih bersih ya Pada saat itu Jadi Saya sama temen saya Bikinlah disitu foto Itu pun Jadi terdorongnya Hanya karena Untuk memenuhi Ini aja Keinginan teman-teman gitu Dan Memang ibuku juga mendukung Udah coba aja Udah kiri Dan itu saya lupa Udah Gak terharap Dapat Dan Ah gak mungkin dapat Ternyata Masuk 10 finalis Dan itu Waktu terima surat Bahwa Saya masuk 10 finalis Saya mau mundurkan diri Saya bilang Sama ibu saya Kayaknya dia ini Gak mungkin nih Gak mungkin Kayaknya Kok saya bisa masuk Memang yang lain Fotonya seperti apa Jadi gak pede ya Tapi pada akhirnya Oke Kata mama Jadi coba aja lah Sayang ini Cuma 10 dari Waktu itu Ratusan atau ribuan Pengirim gitu Sayang kan Kalau kamu gak Gak manfaatkan Kesempatan itu Oke Wah Heboh Siapin baju Karena kita mau di karantina Jadi ada Oh pemotretan sih Memang disiapkan Tapi kita harus Harus-harus Tapi Dan saya kan Masih pakai Baju-baju kuliah Yang biasa gitu Gak yang Baju model Yang udah ngerti Style Yang style Saya merasa Biasa di kota aja Oke Nah pada saat itu Empat hari di karantina Dan ternyata Pada saat Penjurian Itu Kemudian pengumuman Ya Keesokan harinya Waktu disebut Nomor 8 Nomor finalis Itu juara 1 Wajah Femina Saya masih bengong Melihat diri kanan Siapa ya gitu Nomor saya Nomor 8 Saya merasa kaget Tapi juga bingung Karena pada saat itu Hadiahnya adalah Tiket ke Eropa Dan dapat di rol pas Untuk Keberbahan Negara Itu saya bingung Yang waktu saya terima hadiah Saya mau Ini berangkat sama siapa ya Kalau sendiri Jadi gak mikir Kalau menang Jadi Maksudnya tuh kayak Ya karena memang gak siap Ikut pemilihan Tuh gak berharap Untuk menang juga Terus malah Akhirnya waktu Besoknya bangun pagi Melihat piala Ada di samping Tempat itu Baru menyadar Deg-degan juga Waduh Ini kayaknya Berarti saya gak bisa Ditinggalkan begitu aja Saya harus terusin Begitu Hen Jadi beberapa tahun Dari tahun 1987 Itu saya juga baru Mengakui Kalau ditanya orang Kami model ya Iya Itu baru Sekitar 3 atau 4 tahun Karena Aku ngerasa Walaupun ada kesempatan Untuk pomotretan Dan lain-lain Aku tuh gak tinggi Aku ngerasanya gitu Badan itu tuh gak ideal Untuk 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 Setwalk ya Tapi Saya merasa Tuma kelebihan Ekspresif Dalam berpose Karena Setelah menang Tahun 87 itu Itu kesempatan Untuk pomotretan Cover Halaman beauty Model Saya foto Keluar kota Dilombok pada 19 hari Seminggu lebih lah ya Itu bener-bener Ditempat Karena masih Sebagai pemula Di medan Yang seperti itu Bangun pagi Jam 6 Makeup sendiri Waktu itu Sama Raffi Sanggar Dan Yoyo Budimun Itu seorang stylist Yang sampai saat ini Masih aktif Pengamat mode Dan dia begitu Mengerti bagaimana Mengevariska saya Gitu Bermostel Bermostret Di cara ketawa Di depan kamera Itu kan beda Kalau saya ketawa Begini sama Henry Itu saya belajar Banyak Jadi saya Menganggapnya Setiap perjalanan Setiap prosesnya Saya ditempat Dapet ilmu Dapet pekal Sampai Satu kali Mengikuti Apa ya Kayak fashion research Dua tahun 1992 Itu Ke Irian Pada saat ini Namanya Sekarang Papua Oh itu Menyenangkan sekali Itu luar biasa Jadi Satu pengalaman Yang Yang Paling Paling Ini ya Karena saya merasa Jadi kaya gitu ya Disitu saya terjun Ke Lumpur Diarahkan oleh Garing Nugraha Terus ada Sardono Wekusunma Kemudian Ibu Syamqidar Issa Jadi ada Diziner Toko-toko Apa Mode ya Diziner Ada Almarut Fahidi Bia Panggabean Ada Bian Kemudian Ya Jadi mereka Kita tuh ke pasar Di sana Ke Lembah Balim Ke Sekudani Kita ke pasar Mereka Diziner ini Apa ya Mengaplikasikan Bustana mereka Ke Bustana tradisionalnya Itu seru banget Ada fotonya Fotonya seru deh Dan Beberapa hari Sampai Beberapa hari Lama juga Di sana ya Pindah-pindah tempat Dan medannya berat Ya itu Kan gak pernah dong Pergi sejauh itu Sekalian terkotok juga Di situ Kenapa? Sekalian pengambilan foto juga Pemotoran juga Dan juga Shifting Jadi mereka Kayak Nah itu Selama saya Bertemu dengan Designer Kemudian Banyak sekali Mendapatkan Apa ya Kayak Ini ya Sebenarnya Kayak Apa namanya Pengetahuan-pengetahuan Baru ya Budaya Terus Untung musik Kemudian Warna Terus Hair do Make up Semua Saya Terpilih sama Lulewayanti Pergi ke Iryan Jadi kita ada fashion research Itu sama Bian Alam Rumpa Yudi Gaya Panggabean Rombongannya Luar biasa Waktu itu Yang Dimenginisiasi Itu juga Salah satunya Adalah Ibu Sam Sidar Issa Jadi saya merasa Beruntung Saya banyak sekali Belajar Selama 9 hari Di sana Mulai bisa Mengapresiasi Namanya musik Make up Kemudian Budaya Terutama Karena mereka Membuat Satu kreasi baru Betul-betul Dari baju tradisional Mereka Jadi saya didandani Pakai Itu ya Dari Rotan Baju ada di sana Tapi mereka Mengaplikasi lagi Dengan rancangannya mereka Di antara orang-orang Iryan Dan saya juga Ikut nari Di Lumpur Kemudian Saya diminta mengajar Karena mereka Melihat foto-foto saya Dari pose-foto itu Di Jawa Pet Powers Mereka menghubungi Untuk mengajar Kelasnya Selamat 3 jam Tiga jam Bicara apa aja Di depan pelas Saya bingung kan Belum pernah Oke oke Nah Makanya jadi Petantangan baru kan Jadi aku akhirnya Belajar Apa ya Bagaimana nih Harus mengenal psikologi Anak-anak pemaja juga Bagaimana untuk Memotivasi mereka Blah-blah Jadi saya belajar Dan akhirnya Itu keterusan Untuk mengajar Saya kan Baru terbuka nih Kawasannya Saya baru tau Yang namanya Engel Dan foto Benar-benar Ada banyak Ya Para model Distimulasi Kemudian Masuk ke Dunia MC Sebelumnya Ada tawaran Di tahun 90 Indosiar Mengundang saya Untuk audisi Program mereka Ya Namanya Namanya Apa Acara Pokoknya Yang berhubungan Berhubungan Sama kesehatan Wanita Wah Ya lebih Ke Apa Namanya Lebih kepada Kesehatan Psikologis Dan juga Kesehatan Ibu hamil Dan anak Ibu dan anak Nah Nah itu Ketemu sama dokter Dokter Genkulo Semua sama sekolih Anak Itu saya baca buku lagi Karena Belajar lagi Setidaknya Saya harus Mengasah ya Mengasah lagi Walaupun Saya tetap Harus Mewakili Pemirsa Untuk Jadi Orang Awam Banget Gitu Padahal Mungkin Sudah Tahu Jawabannya Dokter Dan Itu Perut Hen Waktu audisi Itu Sakit Perut Sampai Aku bilang Aku Kaya Gak Mungkin Bisa 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 Demam Panggung Juga Iya Itu Pertama Kali Harus Bicara Di Di Pantam Kamera Yang Biasanya Udah Kepulah Tanpa Suara Ekspresi Wajah Terus Kita Pose Dengan Bahasa Pugumah Udah Udah Nyaman Gitu Dijaga Banget Oke Terus Akhirnya Saya lari Ke Ibu Susanto Nah Itu Beliau Beliau Yang Mengajarkan Saya Dia Seorang Pakar Sebagai MC MC Negara Pada Saat Itu RRI Sangat Senior Dan Suaranya Kemampuan Berbahasanya Wah Pokoknya Nggak ada Duanya Dan Lucunya Pada Awal-awal Saya MC Ibu Susanti Pujo Menjadi MC Di acara Fashion Show Setiap Kali Beberapa Kali Bertemu Misalnya Dili Kira Ayo Belajar Sama Saya Dengan Polosan Saya Tanya Belajar Apa Bu MC Saya Tertarik Saya Bila Oh Iya Bu Saya Cuma Tengengetan Itu Dua Tiga Kali Ketemu Sebelum Tahun 97 Mungkin Ya Mungkin Tertarik Masa 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 Ternyata 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 Bicara Di depan Kamera Dan Ini Ada Tawaran Untuk Presenter Gitu Antara Iwan kamu meyakinkan untuk kamu bisa gitu coba ikut aja saya larilah ke ibu-ibu disitu ibu kamu baru sekarang baru belajar ke saya lima hari aku ditatar sama ibu oke jadi ke educator harus bagaimana bersikap sopan dengan arah sumber enggak boleh terlalu banyaknya udah sebagainya dengan pernikahan akhirnya ya saya mendapatkan acara itu memang sudah disiapkan itu karena mereka mencari pokok yang ibu dan pada saat saya baru punya Nadine satu tahun umurnya kan tahun sudah kejadian di modeling itu sudah mulai berkurang ya jadwalnya saya lebih fokus ke acara TV dan mengurus anak acara TV itu dari tahun 97 itu sampai menjelang sampai awal 2000 itu ada beberapa TV jadi setelah selesai kontrak misalnya di Indonesia Indonesia aja itu juga seru juga ya pada saat itu selain acara ibu dan anak saya mendapat cantik dan bugar jadi terus kecantikan kemudian ada hidangan Ramadhan yang jadikan itu masak itu bukan sebagai yang jago masak saya mewakili awam yang nggak ngerti masak tapi bu coba masak sama ibu Siska pada saat itu ya apa yang sebagai apa namanya chef yang mengajarkan ini gitu nah itu pengalaman baru lagi resepnya masih simpen loh oke 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 tabungan buka menu ya ah ah senang-senang menyenangkan anak laikulah TV ada acara wanita-wanita dan wanita dan itu live gitu sebelumnya metrotv live juga mengenai yang tentang lifestyle ya terus ya di antara itu tempat ada film kemudian mengajar selain modeling juga mengajar untuk apa di beberapa instansi dan kita keluar kota jadi banyak sekali gitu loh apa ya hal-hal baru yang menyenangkan yang jadi saya jadi tambah banyak belajar nah tahun 99 ya ini dia Ari Tulang itu kan sebagai koreografer pada saat itu itu acara fashion cafe award Oke dengan indah Savera almarhum kita dipasangkan jadi Ari telepon ayolah kamu yang sih ya sama indah Savera aduh aku nggak bisa itu bisa ditek ulang udah-udahlah pokoknya karena scriptnya udah ada kamu tinggal baca nanti sama Ari Tulang kamu jiar jam sekian telepon aku ragu-ragu lagi ini hari ini lemak langsung aja ya itu dia lagi sobat-sobat kamu coba dulu kamu pasti bisa gitu kau tahu ya dia terus akhirnya oke oke aku terima aku terima en banget jadi pada saat itu pertama kali itu adalah di fashion cafe award tahun 99 dan bersyukurnya karena berdampingan sama indah Savera itu rasanya begitu nyaman ya sebagai orang yang harus mengatasi nervous harus bisa membaca apa mengikuti acara rundown itu gimana lebih relax di atas panggung itu indah tuh bisa gitu loh mendampingkan kocak pengkonyolnya indah Savera ya Oh betul itu baik sekali bahkan Almarhum itu ini ya sangat perhatian ya sama-sama kami gitu pada saat saya presenter itu dia pernah telepon terus memberi motivasi gitu kamu dikasih komen yang positif terus dia mencukur di atas kemasukan yang wah seneng banget dia dia ada perhatian gitu jadi perhatikan kita sebagai presenter juga pada saat itu itu beberapa kali di acara Wela di acara launching-launching produk ya ya itu launching produk berdua sama didamping mendaki-damping oleh indah tuh berdampingan itu berdua tuh beberapa kali sering akhirnya saya merasa lebih berpercaya diri akhirnya sendiri sendiri udah mulai dapat Pak ini Ken aku mengikuti arus aja mengikuti mengalir aja ya ternyata saya tetap dimorong dunia fashion tapi bermetapor posa sepertinya begitu ya hanya tawaran-tawaran itu datangin di seputar dunia mode tapi banyak sekali itu pengalaman baru yang tantangan-tantangannya juga berbeda-beda tapi sejalani aja itu nah setelah itu lah menuju ke 2000 mulai ya Sebastian Gunawan annual show yang dipegang oleh choreographer Manca Mendungun dia yang mengajak saya untuk voiceover pertama kali untuk dua show tunggal ya tetapi APPM event show ifnitrend show itu saya sudah menjalankan juga sebagai voiceover jadi dalam satu hari misal ada tiga atau empat show itu dalam beberapa hari ya voiceover voiceover jadi harus menjaga suara harus memperhatikan speed formatnya juga dari awal kan kita semua kayak serba mandiri ya nggak seperti ke arah sini kan industri jadi timnya itu udah lebih besar lebih lengkap saling mendukung saling melengkapi gitu pada saat itu itu kita tuh betul-betul script writer tuh saya belum belum bukannya belum ada ya tetapi memang diberikan tugas untuk membuat script itu saya lakukan sendiri jadi Oh gitu ya itu yang membentuk saya juga jadi lebih peka sebenarnya kayak harus mengenal mengenal event dan mengenal produknya ya harus ya apalagi tapi waktu pada saat itu bentuknya sebuah fashion show di misalnya lima designer ya setiap di nomor ini mereka ingin disebutkan melalui voiceover inspirasinya dari mana gitu kan jadi pasti mengenai storynya menaik koleksinya yang akan ditampilkan di atas tanggung seperti apa sebelum tampil di atas tanggung itu ingin dibacakan dulu selain namanya terus ada sponsor kecil misalnya sius baik siapa hahaha itu hal-hal penting yang 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 berhubungan dengan sponsor dan lain-lain itu detil banget jadi inginnya sih beberapa hari sebelumnya udah beres ya tetapi kita nggak bisa selalu berharap kecilnya ya on the spot bisa terjadi tuh pernah kok aku ngalamin harus nulis yang dari satu lembar penuh aku harus bikin rezume yang betul-betul ke apa ya didengarnya harus enak kalau voiceover kan nggak selaluasa MC ya di atas panggung internasinya dijaga banget intonasi emosi suara dan kata-kata yang didengar itu belum tentu apa ya Sorry kata-kata yang dibaca yang ditulis misalnya di press release ini apa kita kita membacakan kata itu itu belum tentu nyaman di telinga jadi aku harus gantikan gitu dengan gaya bahasa yang lebih kalau zaman dulu saya ingat Mariana Ramelan dan Anita Rahman Wah itu saya pengagum mereka itu ya dan sekarang Ira mereka udah udah nggak ada lagi sekarang Ira di posisi itu pengagum loh pengaturan mereka hahaha terus voiceovernya Ira selain buat event berikutnya senso ada di launching produk ada dipakai buat bioskop mungkin atau iklan mungkin belum pernah belum pernah itu suaranya Maria Untuk ya aku juga kagum sama Maria Untuk malah sempat kepikir ingin belajar lagi ya gitu kayaknya banyak beberapa hal yang ingin saya lebih jauh tahu dari mereka ini kemarin ini lucunya ini Hen jadi saya bisa lakukan di rumah juga voiceover tinggal kirim biak bus ada iklan juga jadi Wah senang juga bisa dilakukan di rumah gitu dan yang 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 baru-baru ini adalah ya kita harus hadir ya ke studio untuk walaupun voiceover tapi live acaranya live streaming jadi tetap seperti apa kayak MC gitu hanya ini voiceover aja ya tantangannya ya tidak berbeda dengan MC sama voiceover tuh punya nah itu hahaha gimana tantangannya dan kendala-kendala apa di lapangan kalau misalnya MC ya yang paling krusial tuh kan seandainya ada perubahan acara ada perubahan nama gitu kan bisa disusulkan ke atas panggung kita bisa dengan lebih luas menyampaikan nah ekspresikannya juga Oh ternyata Bapak Henry tidak hadir jadi diwakili oleh ini ya bisa kan bisa bisa lebih luas oke kalau voiceover kita kan tidak tampil di panggung oke oke dan kadang-kadang rundown itu memang rundownnya tuh bobot MC jadi dari opening kamu masuk ada sambutan ada pemberian dengan tanda apresiasi ada narasi video misalnya ya itu semua dilakukan oleh voiceover Nah itu yang yang betul-betul apa kita harus betul-betul tahu maksudnya bagaimana bridging untuk fashion show-nya seperti apa pemanggilan pemanggilan desain menyertai sebuah gambar atau ada visual jadi ada yang romo untuk iklan misalnya di lucu juga ada film romo-film dan sebagainya dan direkam suaranya yang di jalan di Oji Iran agak unik sih sebenarnya karena voiceover challenge bidang fashion show saya duduk bersama koreografer bersama music director dan juga tim lainnya dan kita memandu acara itu sebuah fashion show dari tamu masuk duduk acara dimulai terus presentasi karyanya desainer digelar sampai ditutup acaranya sampai mengucapkan semangat malam tapi tidak muncul di panggung jadi hanya suara yang didengar gitu dan itu kalau di dalam sebuah fashion show itu memang kan kita tuh harus membaca rundown dan itu betul-betul dibuatnya tuh dengan kata-kata yang begitu singkat informatif dan nama juga nggak boleh salah karena sebisa mungkin kita tidak bilang mengatakan maaf karena kalau di atas panggung kita masih on stage sebagai MC masih bisa luas ya berekspresi dengan kata-kata dan bahasa tubuhnya tapi kalau kita duduk di FOH kemudian apa namanya sebagai voiceover itu ada keterbatasan dalam mengucapkan kata-kata yang lebih luas itu durasi diperhatikan juga kenapa durasi diperhatikan juga kan ya betul jadi pernah di dalam sebuah festival mode Oke itu acaranya kebetulan rundownnya memang begitu padat ya banyak keremonial yang harus dilewati dengan nama-nama yang harus disebut dan ada pemberian tanda apresiasi yang agak sedikit komplikasi karena A memberikan kepada B guna misalnya A memberikan lagi kepada C dan D kemudian tahan di atas panggung B akan memberikan sebuah selendang misalnya pada nama-nama yang berbeda lagi nah nama-nama itu bisa berubah di sekian detik sebelum mulai acara gitu kita voiceover tuh tenang-tenang duduk hanya konsentrasi dengan kata-kata itu yang sudah rapi dan terjadilah itu datang-data ke eksiden gitu ya nggak boleh salah sebut nama nggak boleh salah sebut apa yang diberikan itu guna Oke paham-paham jadi pada saat itu terjadi sih akhirnya saya kalau udah-udah seperti itu mungkin keluar tuh galaknya jadi gini Oke tunggu ya tahan saya perbagi dulu scriptnya karena melibatkan nama melibatkan jenis pemberian apresiasi dan melibat maaf harus jelas alurnya kan gitu karena saya tidak bisa mengarahkan di atas panggung oh maaf Ibu Ibu A ternyata mendapatkan bunga dari ini misalnya terjadi itu ya keliruan sedikit ini kan nggak boleh keliru Hen gitu loh aku perlu ketenangan untuk mengganti strip sementara strip itu udah penuh jadi terjadilah gunting gitu kalau genre gunting pola gitu aku gunting strip gunting jahit strip ditempel dan apa jadi tas aku tuh penuh dengan peralatan perang itu adalah saya harus bawa awal-awal tuh melakukan sendiri tapi ke beberapa tahun belakangan ini sudah ada tim yang sangat terbantu ya kami bekerja sama itu mempercepat prosesnya tapi kepekaan itu tuh harus ada jadi kita harus tenang harus menyusun ulang lagi nama-nama itu manual ya harus tulis jadi kalau pernah juga saya pakai laptop dan apa tapi saya lebih mudah untuk menulis gitu mengganti nama dan apa nah sementara ada tekanan dari panitia PIC nya ayo kita mulai sekarang ayo kita mulai kita opening jadi itu pressure juga buat kita gitu dan saya galak waktu itu sebentar ya sebaiknya acara kita diundur sedikit aja kira-kira enggak sampai lima menit kok gitu enggak sampai tiga menit smooth gitu pertimbang kita setengah sama itu 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 harus harus kita harus bener-bener jelit untuk untuk bisa negosiasi sama panitia gitu sama tim eh orang yang nggak panik gitu waduh nanti di multimedia namanya lain dong kan nggak harus ditampilkan misalnya sponsor yang diundang kemudian minta ditampilkan di multimedia itu kan sama strip juga harus ada koordinasi gitu nggak nggak semua orang perkirakan dalam keadaan cepat bisa berubah gitu itu itu perlu ketenangan aja dan Alhamdulillah ya mood acaranya bisa efeknya ke mood kita pun berubah ya eh iya itu dia setelah itu sih saya udah tarik napas dan dan saya konsentrasi sama kata-kata di depan ini konsentrasi sama di atas panggung acara harus berjalan harus tenang dan juga pernah kok kan kadang-kadang kita sudah dalam satu hari misalnya festival mode itu jam empat ya misalnya jam 2 show setengah jam ya jam 3 udah mulai lagi nah diantara jeda itu kamu kan harus keluar nanti ada kamu yang mendangkan nextnya buat nextnya ya masuk lagi diantara juga itu iya nah saya tuh harus melihat script yang untuk next show gitu nah pada saat show berjalan pernah kejadian ada seorang designer tuh mencolek ke dari belakang sementara saya lagi melihat panggung karena harus menyebut nama designer kan waktu itu nggak ada keywordnya jadi kan memang harus memperhatikan jalannya fashion show ya setelah ini designer siapa itu kan kita nggak boleh sama yang membutuhkannya gitu itu setelah dari belakang dikasih press release bah ini ya untuk yang berikutnya nanti tolong dipendekin ya maksudnya dia minta narasinya tuh sayang 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 bikin rezemen yang kecil untuk dibaca voiceover dan itu dadakan dikagetin begitu kan hand gitu oke oke nanti ya jadi aku harus bisa tuh nanti ya gitu karena pada situ belum ada asisten yang mendampingi jadi pada LOMnya dia akan tampung itu harus konsentrasi itu saya mengalami deh hal-hal seperti itu tapi jadi ini ya bersyukur aja jadi lebih peka sih dengan diingat ketemu Ira di saat break dengan apa jadi ingat ketemu Ira di saat GFW kita berkoordinasi lagi di FOH dengan multimedia kemudian dengan koreografer urutan di genre berubah atau tidak terus apa namanya adakah seremoni kecil-kecil yang pemberian abresias dan lain-lain tahun 2013 itu MC kemudian voiceover gitu keren hitmi APPMI dunika fashion week juga sampai di MC dan opening sampai di tahun dua tahun lalu ya tahun lalu masih MC berkoon dari voiceover ada MC ada host ada TV host apalagi itu gitu-gitu deh iya kalau semuanya semua menyenangkan ya punya tantangan-tantangan yang berbeda gitu dan itu bisa saling mengisi pengalaman itu hampir sama sih enjoynya Henry tetapi kalau memang bedanya sih gini kalau voiceover tuh saya lebih nyaman duduk mengawasi penonton gitu ya mengawasi acara di atas panggung di atas FOH gitu bersama teman-teman di dalam tim itu sama rumah media Iya betul diantaranya juga bersama music director fashion director betul beberapa seringkali kan berkerjasama dengan Iwan ya sama saya kan fashion director ada koreografer fashion koreografer stage manager jadi kami berkoordinasi dengan lebih mudah kalau sebagai MC tuh kesini-sini sih beberapa tahun belakangan tuh saya merasa waduh kita tuh harus make up harus hair do harus pakai busana apa ya saya selalu minta minta bertanya harus pakai busana apa dan designer selalu mendukung ya untuk untuk mendandani kita gitu itu senang sekali sih Cuma memang untuk kenyamanan kalau BN agar bukti FOH gitu walaupun kadang-kadang suka ada eksisnya dadakan dadakan iya sih tapi itu bisa dilewati gitu ternyata walaupun walaupun apa kadang-kadang mengagetkan gitu di saat show berjalan untuk make show ada yang berubah dan dan tight banget waktunya untuk masuk ke sesi fashion show berikutnya sementara kita harus melakukan satu persiapan dengan perubahan-perubahan itu tuh dengan waktu yang sangat sempit gitu tantangannya begitu nah ini saya setuju tuh bawa kencir loh Hen jadi ya untuk mempertahankan suara itu tantangannya tuh itu sih sebenarnya selain perubahan-perubahan yang mendadak di sebuah di randal di acara mempertahankan ini nih apalagi kena asli terus saya nggak makan gambar minyak kan senang kerupuk kacang nah itu berapa hari jadi setelah itu istirahat juga ya jadi harus tidur yang cukup istirahat ikuti GR waktu Jakarta Fashion Week pada saat itu tuh yang betul-betul tantangannya lumayan ya karena saya dari jam 6 pagi udah mulai lihat melihat GRnya sambil menyusun skrip pada awal-awal itu kan kita memang belum ada tim yang yang begitu lengkap dengan scriptwriter tapi masih membuat sendiri pada saat itu di awal-awal Jakarta Fashion Week Fashion Week tuh udah waktu itu udah mulai ada yang ikut membuatkan ya walaupun formatnya dan template-nya saya berikan kepada tim pada saat itu itu jam 6 pagi udah standby di lokasi kemudian mulai shoot jam 1 jam 3 jam 5 dan jam 7 sampai bahkan jam 9 dan besoknya itu sampai hampir seminggu kan itu mempertahankannya bagaimana itu saya betul-betul seminggu sebelumnya tuh kalau bisa saya lebih-lebih apa kayak yoga dan itu tuh saya sampai setiap hari saving power dulu lah ya amin ya amunisinya harus cukup gitu jadi apa ya harus sehat harus tidur jadi fit harus stamina karena andalannya ini karena pengaruh sekali ke suara tapi sebenarnya dengan vokal bagus penyanyi bisa loh eh pernah lho aku nyanyi Oh ya Nah gimana ceritanya ibuku itu penyanyi Jeff jadi eh dan ayahku itu pemain musik ya oke nah aku pernah ikut drama musikal tahun 2017-2014 itu bersama ekiproduction jadi dapat satu eh dapat dua scene gitu ya satu scene-nya itu setelah berdialog tuh kayak menyanyi satu lagi satu lagi sedini sekadar luar coba rekaman lah Ira kenapa coba rekaman coba rekaman coba rekaman mesti latihan dulu tapi saya serius ngomongnya latihan vokal jadi saya vokalizing di kamar mandi atau di kamar gitu yang sepi itu sebelum itu sebelum voice-over untuk iklan yang direkam sendiri rumah ya kemudian kalau ada voice-over yang beberapa hari itu untuk kalau di fashion show kan intonasi suara saya tidak terlalu ekspresif ya tidak terlalu naik turun gitu nah kalau untuk iklan kan dia harus lebih ekspresif gitu ya intonasinya masih bermain naik dan itu pinggir rendahnya lebih lebih kelihatan gitu itu saya vokalizing di kamar mandi di atau di kamar gitu yang sepi sampai anak saya ketawa sih Maman ngapain sih gitu tapi itu membantu sekali membantu kalau untuk voice-over ada penghargaan katanya ya Alhamdulillah ya tahun 2018 itu ada fashion icon award yang diberikan oleh GF3 dan juri-jurinya itu memang tokoh-tokoh yang di dunia mode ya mereka memberikan penghargaan setiap tahunnya ada tiga orang yang diberikan penghargaan jadi pada tahun 2018 saya mendapatkan fashion icon award itu datang di ballroom Haris Hotel & Convention Kelapa Gading dalam acara GF3 Awards 2018 ini ini betul-betul di luar dugaan saya karena selama ini yang saya lakukan sebagai voice-over talent adalah ingin turut mewujudkan presentasi karya para designer agar terlaksana dengan sangat baik kemudian designer happy dan audiens mendapatkan atmosfer yang begitu baik keren banget ya orang-orang pilihan itu ini dia nih ini tahun berapa ya ini tahun berapa itu tahun berapa itu ini tahun 2018 tahun 2018 jadi saya mendapatkan ini tiga orangnya terima kasih Hen Alhamdulillah setelah hampir 20 saya nggak menyangka sih Bapak ini karena pada dasarnya kan memang seneng aja fashion saya dan merasa diakui ya Alhamdulillah ya setelah fashion show tuh ada kepuasan bahwa acara ini berjalan lancar terus presentasi designer koleksinya itu kami kan sangat mengapresiasi ya bersama Iwan sebagai fashion di Garek itu ada kepuasan gitu kalau bisa mengemas acara itu artinya smooth kemudian designer happy kemudian penonton juga pulang dengan 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 asana yang positif yang baik itu tuh membuat kepuasan buat kita jadi ini penghargaannya kategori adalah fashion industry and sport saya mendapatkan ini bersama desainer Edi Betty dan juga Mas Guru Guru Sutanoputa keren dan ini bisa menginspirasi yang generasi muda ya bahwa ternyata profesi ada gitu voice over yang khusus untuk fashion tuh itu ada hal yang bisa dijalani sebagai profesi yang terus juga mungkin ini memudahkan karena sebelumnya saya menjadi model ya Hen nah itu jadi untuk membaca koreografi di panggung itu lebih memudahkan saya karena saya pernah di atas panggung sebagai model jadi mengetahui masalah ya lebih mudah lebih menempel kemudian ya dan kemudian juga lebih ada engagement ke ke designer dan koleksinya karena sebelumnya pernah pernah memakai dengan dengan bagaimana mengekspresikan bagaimana menjiwai koleksi yang dipakai oleh kita gitu ya jadi pada saat membuat narasi itu ada cerita tentang temun tentang waska Indonesia tentang kebijayaan inspirasi dari berbagai macam ini ya sumber designer itu tuh memperkaya kita dan saya mengalir dengan menulis scriptnya untuk narasi itu tuh juga dapat gitu lebih cepat maksudnya mungkin karena ini ada sedikit pertanyaan yang makal ini Ira di voice over mereka kontrak ke Iranya hanya audio doang atau ikut dengan narasi? maksudnya ikut dengan narasi maksudnya ada tim bukan Ira yang bikin narasinya seperti apa atau dari mereka Ira tinggal baca? ada yang seperti itu tapi kebanyakan saya membuat sendiri jadi kadang-kadang mereka menyerahkan gini oke Mba Ira dibaca lagi aja kalau mau diganti saya diberi keleluasaan pada awal-awalnya beberapa tahun itu berjalan sampai sekitar tahun berapa ya setelah 2000 itu tahun 2012 ke-13 itu masih sendiri ya setelah itu ada tim dan mereka memberi keleluasaan ke saya ini kalau mau diganti boleh ya Mba apa katanya? karena saya baca tuh kan dengan rasa ya jadi kadang-kadang eh boleh gak ini aku ganti aja dengan koma karena aku bisa dengan intonasi menyampaikan ini gitu boleh gak kata-kata ini yang dari press release dipindahkan tentang koleksi designer ya dipindahkan ke script kalau dibaca tuh enak di press release tapi kalau untuk dibacakan diperdengarkan itu kurang nyaman kedengerannya jadi kita ganti ya katanya iya jadi di touch up lagi gitu itu saya diberi keleluasaan kalau pengalaman di film pengalaman di film pengalaman di film iklan iklan Axe ini mbak Tihon apa tuh? Axe? iklan Axe pertama kali itu dulu ada di youtube mbak? iklan Axe ada di youtube mbak? yang selanjutnya terserah anda oh iya iya cari-cari tuh sempet itu di debut aku itu iklan ya setelah itu ada iklan lori ya nanti aku kirim ya ininya mau dikirim mau banget mau banget tidak tantangannya lain-lain cuman bedanya nggak harus tampil atas tanggung dengan persiapan apa ya penampilan dan lain kok walaupun aku tetep gitu seneng aja tetep dandan walaupun di FOH gitu cuma duduk kesannya 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 backstage lah ya iya ya nggak kalau banyak tampil gitu aku lebih apa ya maksudnya tantangannya beda juga sih selain face over model terus ada film dan iklan gimana ceritanya? oh itu beberapa tahun lalu jadi ditawarin untuk main film waktu masih awal-awal model tuh kita pernah main Jakarta 66 tapi waktu itu perannya memang ada sesi face show terus ikut present show itu belum ikut wajah Femina ya tahun lalu dalam sekali terus kemudian ada tawaran film langit biru dari Kaliana Syirah Film jadi filmnya di Nata mengenai bullying itu tahun 2018 ya kalau nggak salah Bismillahirrah eh permisi Tante iya ini rumahnya Bruno ya iya benar saya mamanya Bruno kalian temannya Bruno? hmm iya Tante kita teman sekelasnya Bruno aku biru itu Amanda sama Tom Tim oh senangnya udah lama Bruno tuh nggak ajak teman-temannya ke rumah tapi dia lagi nggak di rumah cuma masuk aja dulu yuk panas ayo silahkan sini sayang ayo masuk-masuk iya makasih Tante permisi ya ayo silahkan permisi Tante iya ayo masuk-masuk aduh maaf ya rumah Tante ini lagi berantakan Tante belum sempet beresin nggak apa-apa kok Tante ayo duduk sayang iya nah ini adiknya Bruno kenalkan saya Holly kakak hai Holly aku teman tim kamu lagi main apa pulang muka hmm Holly ini down sindrom oh iya nanti jam lima Bruno tuh juga pulang kok biru soalnya Tante kan mesti berangkat kerja nanti Bruno sama Tante tuh gantian jagain Holly oh gitu ya Tante hmm nggak apa-apa deh kita pamit aja dulu Tante takutnya ngerepotin eh kalian nggak mau nunggu aja nggak Tante makasih kita duluan aja oke pada mau pulang tuh udah kakak eh nanti Tante sampein deh kalian udah mampir ya iya iya dua nih Tante iya Tante tim lain kali kalian main lagi kesini ya ya nggak kakak Dali Dali saya sungguh-sungguh minta maaf ya Miss saya benar-benar tidak mengerti Bruno itu pribadinya di sekolah dan di rumah kok ya seperti bumi dan langit saya rasa Bruno masih belum bisa menerima kalau ayahnya udah nggak ada ya memang benar emm sampe saat ini aja dia juga belum mau masuk sekolah gimana ya Miss Tante Tante kali ya Tante kita minta maaf ya kita ngesel banget deh Bruno itu nanti juga baik sendiri kok Biru sebenernya kita mau minta maaf langsung sih sama Bruno nya tapi Bruno nggak pernah masuk sekolah jadi kita nitipin aja ya Tan apa ini? kita janji kok nggak bakal ngasih lihat DVD itu lagi ke orang lain seharusnya kita izin dulu ke Bruno ya Tim sayang pokoknya kapan aja kalian mau datang ke rumah boleh oke ini nanti Tante sampein ke Bruno ya DVDnya ya Tante lagi buru-buru mesti jalan duluan ya nanti Tante sampein terima kasih ya DVDnya terima kasih Tante terima kasih banyak ya Tante ya tadaa terima kasih ya tak ke jalan terima kasih ya Dennis kamu emangnya kenapa sih kamu kok suka ngebully di sekolah gitu nak? hmm? semua karena udah kebiasaan ya ma lagian semua anak udah ngecapah aku jahat dan akal juga sih kamu kan dulu nggak kayak gini coba inget-inget awalnya kenapa? mungkin mungkin karena dulu aku takut sebenarnya takut apa? aku takut temen-temen menghina aku karena nggak punya papa rasanya aneh mah sayang kamu itu nggak perlu malu karena kamu anak yatim oke? kalau kamu kangen sama papa kamu berdoa aja nanti kamu pasti lebih tenang kenapa? eh tahun berapa ya? bukan 2020 bukan bukan sorry tahun 2014 saya lupa tahun 2016 oke yang terakhir itu ya itu film terakhir sih sebelumnya ada lagi film kayak oh itu aku main bikernya sawah jadi penyanyi ramadhani terus ada kalau aku ada 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 pernah nah kalau iklan tapi yang paling menantang itu waktu main teater sih sebenarnya sama Eki di kata love raya terus ikut apa drama musikal yang pertama kali itu Miss Kadaluasa karena kita harus berdialog langsung kan live ya ya harus bukan menjadi diri sendiri gitu menjadi orang lain memerankan orang lain apa dengan karakter ya karakter yang yang berbeda itu penjiwanya kan beda lah kalau iklan? ya iklan pertama kali tahun 92 kan iklan aks masih ingin nggak? masih ingin nggak ya? lanjutnya terserah anda hmm mau di casting juga nggak sih? ya itu waktu itu supradaranya orang Perancis jadi kita pernah pakai casting juga nggak? oh ya audisi audisi itu audisi itu saya jalani kok itu karena sudah model ya casting audisi jadi tahun 87 itu kewajah Femina tahun 92 itu beberapa kali casting akhirnya mendapatkan iklan di tahun 92 dan setelahnya ada iklan lori ada ada iklan stevita gula gula untuk mendayar tapi pada saat itu di Singapura buatnya dan tidak di disayangkan di Indonesia kemudian gudang garam juga pernah itu syuting di Malaysia gitu selama beberapa hari luar biasa ibu ini ya terima kasih terima kasih aku bersyukur sekali sih ada pengalaman-pengalaman menarik pengen planning? mungkin ini Henry saya kita iklan jadi kami bertiga kan backgroundnya sama dari mode ya tapi dari profesi atau apa yang berbeda-beda oke kami membuat penguangan karena kami bertiga oke follow ya IG nya ya jadi program yang sedang berjalan ini adalah mengenai wastra Indonesia jadi kita menggali wastra itu pengetahuan yang sangat basic yang mudah gitu diterima dan dan terutama kalau milenial dan generasi juga itu ingin tahu dan kemudian mencintai wastra Indonesia jadi nanti kami akan menayangkan ada timeline nya di beberapa feed ya mengenai kenun jadi kemarin saya sudah wawancara seorang dosen tekstil designer tekstil kemudian nanti styling nya kalau anak milenial itu seperti apa dengan memakai kenun memperkenalkan dan juga mengingatkan kembali kemudian untuk mengajak mereka masyarakat ini ya program dari Letoa itu sudah berjalan sebenarnya Letoa udah ada 32 tahun pun tetapi karena pandemi kita nggak acara yang patah muka ya karena sebelumnya bekerjasama dengan Reni untuk bikin mari berkain ah iya iya pakai kain bagaimana kalau kainnya keras kalau ini sarun kalau ini lebarnya seperti ini kami makanya padu padanya seperti apa itu yang sudah berjalan setahun lalu nah karena pandemi kita kan nggak bisa bisa ke pelangpun jadi secara daring tetap itu dijalankan ya berbagi pengetahuan dengan temen di higienya Letoa itu jadi wawancaranya daring juga wawancaranya daring juga kemarin ya nggak kita datang ke rumahnya karena kita harus menyentuh kainnya dan juga harus melihat jadi kan jadi bermacam-macam tekstur kemudian cara pembuatannya dengan alat yang apa alat perkenun bukan mesin ya itu keren luar biasa salut banyak belajar iya belajar terus itu yang membuat apa ya banyak teman yang punya pengetahuan berbeda kemudian bebas lebih lagi ya sama dengan anak juga untuk generasi terimakasih terimakasih makasih waktunya makasih ngobrolnya iya Henry sama-sama sukses ya buat Henry Andy Channel hahaha sehat terus juga dan berkarya terus lah iranya terimakasih sama-sama siap selalu ya oke makasih ya sama-sama oke bye selamat menikmati